Intro Ini kita mau ke rooftop ya Aku akan kasih lihat suasana di rooftop pagi hari di cuaca cerah kayak apa Dari sini kita juga bisa melihat view 360 derajat Hai guys, balik lagi dengan aku Friska Yeni Di video kali ini aku mau merekomendasikan film murah di pencak Bogor Yang bisa untuk kapasitas 25-30 orang Harganya mulai dari 1,3 juta aja loh Nama villanya adalah Rumah Batavilio Yang beralama di Pasir Manggis, Batu Layang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Menariknya lagi, villa ini juga deket loh dengan tempat wisata curug Namanya adalah Pangojayan Ciamandala Sekitar 5 menitan aja jalan kaki FYI, villa Batavilio ini merupakan bagian dari manajemen surganya villa Yang beberapa villanya tuh udah pernah aku review guys Seperti villa La Rose, ada juga villa Natasha Dan sebenernya tuh masih banyak villa-villa dari surganya villa Yang belum aku review dan semoga kedepannya aku bisa review semua ya Menuju ke villa Bata ini kita bisa pakai panduan Google Maps guys Kamu tinggal ketik aja Rumah Batavilio Untuk titik lokasinya sudah sesuai Villa Bata ini patokannya tuh sebelum damar langit ya Untuk aksi jalannya sih masih oke meskipun gak terlalu besar Tapi masih bisa untuk lewat 2 mobil Selama di perjalanan, nantinya kita juga akan menemukan banyak pelang ke damar langit Jadi kalian bisa ikutin aja petunjuknya ya Nah kalau kalian sudah menemukan pelang villa Jason ini Kalian harus siap-siap gaspol ya guys Karena tanjakannya tuh terbilang cukup curam Untuk tanjakan ini sih lumayan panjang Tapi tenang aja masih aman ya buat dilalui Yang penting kalian pastikan kendaraan dalam keadaan prima Dan juga tetap hati-hati Setelah melewati tanjakan tadi Tandanya kita udah mau sampai villa Nah ini dia, villa Batavilio Lokasinya tuh berada di sebelah kanan jalan Untuk area parkernya sendiri Bisa muat sekitar 3 mobil Penampakan villanya dari depan seperti ini ya guys Memang kalau dilihat sih dari bangunannya terlihat sederhana Tapi gak nyangka ternyata di dalamnya tuh luas dan fasilitasnya juga lengkap Bahkan villa ini tuh punya rooftop yang kece kayak cafe gitu Untuk waktu check-in seperti biasa di jam 2 siang Sedangkan waktu check-outnya di jam 12 siang Kapasitas villa ini bisa untuk 25-30 orang Oke gak usah lama-lama langsung aja kita villa tour Begitu masuk kita langsung menjumpai living room yang super luas ya guys Tempatnya tuh homey dan super nyaman Living room ini juga difungsikan sebagai entertain room Disini ada juga fasilitas biliar Terus tersedia kursi sofa dan meja juga untuk kita duduk Nah kalau kalian mau duduk lesehan Disini juga menyediakan karpet besar berikut bin bagnya Tersedia juga smart TV Bisa untuk Youtube dan juga Netflix Fasilitas karaoke ada juga ya guys Lanjut lagi kita akan menuju ke kamar tidurnya Total villa ini tuh ada 3 kamar tidur Kalau ini adalah master bedroomnya ya Tempatnya tuh cukup luas Sudah disediakan kasur ukuran queen, 2 bantal dan juga selimut Tersedia juga lemari pakaian yang cukup besar Dan di dalamnya tuh sudah ada perlengkapan untuk sholatnya Kamar ini tuh punya 2 jendela yang bisa dibuka tutup gitu guys Jadi sirkulasi udaranya tuh bagus dan terang juga ya untuk kamarnya Dari jendela ini kita juga bisa lihat langsung kolam renangnya Kamar ini adalah satu-satunya kamar yang punya kamar mandi dalam Untuk pintunya ini hanya memakai tirai ya Kamar mandinya juga cukup luas Fasilitasnya cukup lengkap Sudah ada shower dan juga water heater Tapi untuk handung dan toiletriesnya Kalian jangan lupa bawa sendiri dari rumah Kita lanjut ke kamar kedua Untuk fasilitasnya sih masih sama ya Bedanya tuh disini gak ada kamar mandi dalamnya guys Disini sudah ada lemari pakaian Terus untuk tempat tidurnya ukuran queen Lengkap dengan 2 bantal dan juga selimut Sudah ada 1 extra bed juga Dan kalau kalian ada mau nambah extra bed Cukup sewa sebesar 30 ribu rupiah per satu extra bed Sekarang kita menuju ke area belakang Jadi di sebelah sini tuh ada dapur Fasilitasnya juga lengkap ya Ada peralatan masak dan juga peralatan makannya Jadi kalau mau masak-masak Kalian gak perlu khawatir Pokoknya tinggal bawa bahan-bahannya aja Terus sudah ada kulkas dan dispensernya juga Nah kalau ini adalah kamar ketiga Tersedia 1 bed ukuran queen Lengkap dengan 2 bantal dan juga selimut Terus tersedia juga lemari pakaian kecil Kamar ketiga ini tuh punya akses langsung ke poolnya ya guys Jadi begitu buka pintu Langsung bisa nyebur ke kolam renangnya Asik banget kan? Sekarang kita akan lihat dulu Untuk kamar mandi sharingnya Lokasinya tuh berada di dekat dapur Tempatnya juga luas ya Untuk WC-nya ini pakai WC jongkok Terus sudah disediakan ember juga Tapi sayangnya untuk kamar mandi ini Belum ada water heaternya Jadi kalau kalian mau mandi air hangat Mesti rebus air panas dulu ya Selain lewat kamar ketiga Kita juga bisa mengakses kolam renang Lewat luar yaitu area parkirnya guys Meskipun gak terlalu besar Tapi untuk kolam renangnya itu bersih banget Oh iya untuk kolam renang ini Bisa digunakan untuk anak-anak dan juga dewasa Tapi sayangnya untuk kolam renang ini tuh Gak ada pembatasnya ya Jadi kalian mesti hati-hati Dan perlu pengawasan khusus Kalau anak-anak sedang berenang Untuk kedalaman kolamnya sendiri Anak-anak tuh 80 cm Dan dewasa sekitar 150 cm Di dekat kolam renang Kita turun ke bawah tangga sedikit Ada kamar mandi yang bisa difungsikan juga Untuk kamar mandi lilas Kalau kalian habis berenang Nah sekarang kita akan lihat Fasilitas terakhir yaitu rooftopnya guys Begipun villa ini tempatnya mungil Tapi untuk layoutnya tuh bagus Dan difungsikan dengan baik Aku bilang sih unik banget ya Untuk rooftopnya Kalau dilihat-lihat tempatnya tuh Mirip cafe gitu gak sih Jadi areanya tuh luas Terus banyak tempat untuk duduk Dan juga meja Pas banget nih Untuk duduk santai Sambil nongki Apalagi view dari rooftopnya Juga cakep guys Buat yang mau barbequuan Tenang aja Disini juga sudah disediakan Alat untuk barbequ Untuk suasana malam Di villa Batavilleo ini Juga cantik ya Penerangannya tuh udah bagus Jadi gak ada kesan kritinya Sama sekali Nah ini untuk penampakan Dari luar villa Shadu dan romantis gitu ya Apalagi dihasilkan lampu-lampu cantik Yang ada di area villa Area kolamnya juga cantik Saking cantiknya Anak-anak juga pada mau berenang nih Malam-malam disini Padahal untuk airnya tuh Dingin banget loh Oke sekarang kita lanjut Mau naik ke atas rooftopnya Wah ternyata suasana malam harinya tuh cantik banget Dari atas rooftop ini Kita juga bisa lihat city light Karena kita mau cari yang simple Jadi untuk makannya kita pesen catering aja nih Menunya tuh cukup bervariasi Dan rasanya juga enak Harganya juga masih terjangkau ya Mulai dari 100 ribuan aja Udah dapet 3 kali makan Dan 2 kali coffee break Untuk price listnya Kalian bisa lihat disini Untuk makan malamnya Kita pilih di rooftop Sekalian menikmati suasana malamnya Yang dingin dan shahdu Oh iya udara disini tuh dingin banget loh Jadi jangan lupa untuk bawa jaket dan juga baju hangat Abis itu kita lanjut quality time Baru sama keluarga Oke sekarang aku akan spill untuk price list Vila Bata Berikut kontek persennya Good morning guys Nah pagi ini tuh pas banget cuacanya cerah Ini kita mau ke rooftop ya Aku akan kasih lihat Suasana di rooftop pagi hari Di cuaca cerah kayak apa Nah ini dia Keren banget ya Sebelah sana itu gunung pangerangu guys Tapi sayang ketutup kabut Padahal cuacanya sih cerah Tapi gak apa-apa ya Tetap aja keren Tuh dari sini kita juga bisa melihat View 360 derajat Nah nanti kita juga akan breakfast di area rooftopnya ya Nah nanti sehabis breakfast Kita juga mau jalan-jalan ya Ke atas tuh katanya ada tempat wisata Sekitar 600 meteran Nanti kita juga akan explore Pokoknya buat kalian yang penasaran tetap ikutin terus video ini ya Oke ini dia menu sarapan kita udah dateng ya Tadi datengnya sekitar jam setengah lapanan Untuk menu sarapan kita ini ada nasi goreng guys Terus untuk lauknya ini ada telur bulet Terus ada gorengan ya Ini tempe goreng Ada kerupuk sama acar Terus untuk minumnya ini disediakan teh manis hangat Oh iya sengaja aku pengen setting di area rooftopnya Karena keren banget kan Pas banget ini cuacanya lagi cerah Meskipun untuk gunung pangrangonya ketutup Tapi gak kalah keren kok Nah kalian bisa lihat ya Untuk background belakangnya juga cakep banget Nah disini kita bisa duduk lesehan Oke gak usah lama-lama Sekarang kita mau cobain untuk menu sarapan kita Selamat makan guys Sebelum check out kita sempetin main ke tempat wisata di dekat villa guys Jaraknya tuh deket banget ya Sekitar 600 meteran Dan kalau kalian jalan kaki kurang lebih sekitar 5 menitan Nama tempatnya adalah Pangu Jayan Caimandala Cocok banget nih buat jalan-jalan pagi kesini Tempatnya sejuk, udaranya seger Yang pasti kalian bisa sekalian hilik Tersedia juga warung-warung makanan di sekitar area wisata Untuk tiket masuknya Wisatawan lokal sebesar 10.000 rupiah Dan untuk mancanegara 25.000 rupiah Terima kasih Desa wisata caimandala juga menjadi destinasi wisata yang kerap dikunjungi para wisatawan Jadi disini tuh ada curug dengan aliran sungainya Kalian juga bisa mainan air dan berenang loh disini Pas kita datang kesini tuh juga udah rame keluarga yang berkunjung sambil bawa anak-anak nih untuk bermain air Selamat menikmati Untuk makan siang kita menunya tuh ada sayur asem, ayam goreng, tahu, tempe, dan juga lalapan guys Jadi buat kalian yang gak mau repot-repot bisa pesen catering aja guys Yay Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton